Oke, mana ini teman-temannya? Belum ya? Tadi aku juga sejarah telat. Kenapa? Telat bangun. Oh, telat bangun juga kamu. Tapi kamu masuk pertama ini. Luar biasa. Kan sekarang udah bangun. Oh iya. Sekarang udah bangun. Iya. Emang bangun jam berapa tadi? Jam sembilan apa ya? Oh jam sembilan. Oke. Halo, assalamualaikum. Sobita, Rizki. Halo. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya pembelajarannya. Seperti biasa. Kita buka buku modulnya. Halaman berapa matematikanya? Ini halaman 130-an itu lah pokoknya ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang menerapkan yang substitusi. Ya kan? Yang langsung dimasukkan limitnya. Kemudian pemfaktoran sama juga yang dikalikan dengan sekawan. Nah, jadi sudah ada tiga itu. Nah, selanjutnya kita akan, ini Kak Firman seri lagi bapak tulisnya, membahas tentang sifat-sifatnya limit ya. Bagaimanapun itu tetap penting. Yang halaman 133. Oke. Halaman 133. Ini Kak Firman tulisnya. Cek, limit itu berarti matematika wajib. Wajib, betul. Ya, hari ini kita belajar matematika wajib. Oke, jadi halaman 133. Oke. Jadi sifat yang pertama, di situ ada limit X mendekati A dari apa? Limit X mendekati A dari fungsinya itu F X sama dengan K ya. Jadi kalau ada limit seperti itu ya nilainya tetap ya. Jadi contohnya, contohnya kalau ada limit misalkan X mendekati 5 dari angka di sini ada 7. Jadi jawabannya berapa? 7. Ya, karena itu tinggal ini termasuk yang tinggal disubstitusikan. Tapi fungsinya itu kan ini, fungsinya itu kan fungsi Y sama dengan 7. Kalau digambarkan kan begini kan. 7. Ini fungsi Y sama dengan 7. Nah, maka didekati dari manapun atau pas exactly di 5 itu ya nilainya itu 7. Kemudian kalau yang nomor 2 sifatnya itu limit X mendekati A dari fungsi X ya. Nah, ini termasuk yang disubstitusikan kemarin, yang tipe pertama. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Jadi langsung begini. Jadi ini yang tipe pertama kemarin. Nggak perlu saya contohkan lagi ya. Cukup jelas. Untuk yang ketiga, itu limit X mendekati A dari K kali F X itu bisa kayaknya dikeluarkan dulu. Kemudian yang di Halo guys, sorry, sorry. Mau balik. Aduh, koneksinya kampret ini. Oke, oke, oke. Mau balik loh kawabu kak. Inalahan, nggak sih now. Ayo, kita lanjutkan ya. C, C, C. Kita tadi bahas apa tadi sampai lupa. Nih, kak Firman Sir lagi ya papan tulisnya. Ya, jadi tadi Kak Firman sudah sampai ke yang ini. Contohnya, contoh yang ketiga. Ini halaman satu juga. No. Apa, pada ngapain. Nah, unstable koneksinya. Oke. Gini guys. Mana tadi? Bentar ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Itu contohnya gimana sih? yang sifat yang ketiga itu. Misalkan ada limit X mendekati 2 dari 5 5 kayak 5 X kuadrat min 4 per X min 2. Yang mana, kak? Kenapa? Itu yang mana? Yang ketiga. Yang yang dikeluarkan itu. Nah, jadi 5 ini bisa dikeluarkan. Halaman, bapak. Halaman 133. Yang mananya? Sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi. Nah, jadi 5-nya itu bisa kalian keluarkan. Kemudian yang dikerjakan itu limitnya yang ini. Nanti pada waktunya dia akan sangat berguna. Tapi sifatnya itu loh normal-normal aja. Biasa. Jadi mengeluarkan ini itu normal ya. Yang D apalagi ya. Cukup jelas ya. Limit dari fx tambah plus minus ya. Jadi bisa plus, bisa minus. Itu bisa dipecah seperti itu. Perkalian juga demikian. Pembagian juga demikian. Nah, kemudian perpangkatan juga begitu. Misalkan perpangkatan itu yang yang poin G ya. Poin G itu misalkan apalagi ini. Misalkan ada limit. Pangkat N itu bisa dalam bentuk akar juga guys. Jadi x mendekati dua lagi. Gak apa-apa. Gak kreatif. Jadi akar dari x kuadrat minus 4. Nah, ini pasti kalian kesulitan mengerjakan ini. Nah, ini caranya gimana? Ayo. Kalau ada masa dikalikan sekawan? Gak bisa. Ini mengerjakannya dengan sifat yang G itu. Jadi gimana? Ini kan akar dari ini per ini kan sama dengan akar dari semuanya itu ya. Iya kan? Iya. Kuadrat minus 4. Nah, ini kan apa? Itu bisa dikeluarkan satu. Nah, kan gini. Limit dari akar ini kan itu sama kayak akar dari limit itu. Kenapa? Karena ini pangkat setengah kan akar itu. Nah, jadi bisa limit pokoknya gitulah ya. Jadi akarnya bisa dikeluarkan. Iya kan? Akar sama pangkat kan sama aja ya. Saya anggap begitu ya. Jadi itu bisa dikeluarkan jadi menutupi limitnya. ini kan. Sisa akarnya cuma yang bawah doang. Nah, jadi nanti tinggal akar. Nah, sekarang sekarang kira-kira bisa gak mengerjakkan limitnya? Bisa kan? Bisa. Apakah apa yang kemarin itu? Pemfaktorannya. X-men 2, X-plus 2. Iya kan? X-men 2 lah. Ini kan bisa dicoret habis. Sehingga akar dari berapa? Tinggal disubstitusikan kan? Nah, akar dari 2 tambah 2, 4 ya. Jadi jawabannya 2. Contohnya seperti itu. Penerapi limitnya itu dimasukin ke dalam akal juga ya. Betul sekali. Oke. Aku melihat ya ini. Ya, ya, ya. Mana ini? Partisipannya hilang ini. Oke. Oke, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi itu sifat-sifat dari limit yang perlu kalian ketahui. Nah, selanjutnya kita belajar tentang limit fungsi di tak hingga. Buka halaman 134 ya. Ini Kak Firman apa saja? Halaman 134. Wah, mulai bagus tulisannya. Jadi Mangga ya. Lalu enggak ya, susah ini memang. Jelek gitu loh biasanya. Jadi limit tak hingga yang pertama jadi limit mulai mendingan lah ya. Oh, tapi masih jelek. Jelek lagi. Ya, cuma nulis halaman aja yang bagus. Limit mendekati maksudnya lebih enjoy gitu loh. Oh, kalau ini memang tulisannya Kak Firman enggak gini. Enggak bisa dipaksakan. Nah, tapi sudah lumayan rapi maksudnya. Limitnya mendekati tak hingga itu ada dua tipe ya. Dibagi dengan dua tipe. Yang penting itu kalian tuh hafalkan ininya aja loh. Pokoknya tipenya. Kemarin kan sudah ada tiga substitusi, kemudian ada yang caranya difaktorkan, kemudian ada yang caranya apa? kalau akar-akar digalikan sekawan. Tapi yang akar yang barusan tadi kan sedikit berbeda itu yang penting. Nah, kemudian tipe pertama. Nah, gimana? Tipe satu. Nah, jadi kalau limitnya X itu mendekati tak hingga. Kalian tahu tak hingga? Tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar ya. Dan kita enggak tahu berapa bilangan itu. Ya, sehingga disimbolkan dengan ini infinite sin ini. tak hingga. Nah, tipe yang pertama itu bentuknya adalah Fx per Gx. Oke? Nah, itu yang tipe yang pertama. Nah, di situ sebetulnya sudah dijelaskan yang ada di kotak di tengah-tengah halaman 134 itu. Jadi, pangkat tertinggi Fx, kalau sama dengan pangkat tertinggi Gx, itu maka nilai dari limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi Fx dibagi dengan pangkat tertinggi Gx. Jadi, yang pertama ya, jadi pangkat tertingginya Fx itu sama dengan pangkat tertingginya Gx. Nah, gimana itu saya menuliskannya? Jadi, gini, bisa jabarkan ya. Ini kan tipe 1 nih. Gimana sih maksudnya? Gini lah. Jadi, A0 X pangkat N ditambah A0 ya? Ya, gak apa-apa. A1 X pangkat N minus 1 ditambah disini A N gitu ya. Dibagi apa? Harusnya tuh yang atas M ya. M aja. Yang bawah yang N karena kan berpola ya. M per N ya kan gitu. Disini B0 apa ya? B0 X pangkat N 1 X pangkat N minus 1 ditambah B M Nah, gitu. Jadi, pangkat tertinggi itu maksudnya mana sih? Ini pangkat tertinggi. Kalian kan sudah belajar cukup banyak kan kemarin? Nah, maka nyambung ya. Jadi, semua bentuk aljabar tuh demikian tipenya. Jadi, kalau yang pertama, jika jika M itu sama dengan N maka nilai limitnya 1 1 Bukan 1 koefisiennya jawabannya itu koefisien pangkat tertinggi FX dibagi koefisien pangkat tertinggi jadi jawabannya adalah A0 per B B0 Jika M itu lebih besar dari N coba dibaca di situ kalau gitu nggak pakai N M Bukannya kayak Nah, maka apa yang terjadi? Nilai limitnya tak hingga itu yang paling bawah sendiri Oh, plus minus tak hingga ya, tergantung tergantung positif atau negatif gitu kemudian yang tengah sekarang jika M kurang sebetulnya ini nggak urut sekali ya jadi harusnya mungkin lebih kecil dulu terus sama baru lebih dari tapi nggak apa-apa ya kelamaan nanti jadi ini 0 ya ini yang penting ini contoh muat nggak disini ya contohnya itu yang A itu ada itu kan ya jadi 6x plus 1 dibagi 2x plus 10 yaudah jawabannya 6 dibagi 2 karena kan pangkatnya sama itu pangkat berapa? 1 ya ini sudah di screen sudah aja ini ayo lanjutkan ya Kak Firman hapus ya ini udah ada di buku kan oh ya udah ada di buku sih secara umum oke udah hapus aja nah jadi contohnya yang A jadi misalkan Kak Firman kasih contoh sendiri lah ya biar agak beda jadi itu karena pangkatnya terlalu ini pangkat 1 mungkin kurang jelas mendekati berapa tak ingin kan tadi jika 7x pangkat 5 dikurangin 6x kuadrat plus 1 dibagi ya 2x pangkat 5 berapa ini? positif 3x min 3x pangkat 5 jadi kenapa kok jawabannya itu bisa seperti itu tadi nah pada dasarnya konsepnya mungkin saya jelaskan Kak Firman jelaskan dulu tadi mungkin agak lupa ya limit x mendekati tak hingga dari 1 per x itu berapa guys jadi ini kan ada 1 ya kan ini kan 1 dibagi bilangan yang suangat besar jadi mendekati berapa nilainya nah gitu jadi 1 dibagi mendekati suangat besar kalau ini digambarkan dalam bentuk grafik seperti apa kira-kira kalau x-nya 1 berarti y-nya 1 ya disini ya kalau x-nya pecahan berarti ini semakin besar jadi kita mau bikin grafiknya seperti ini guys nah jadi ketika itu mendekati tak hingga halo nah grafiknya itu nilainya mendekati berapa mendekati 0 konsepnya dari situ ya ya jadi 1 per x kalau x-nya mendekati besar banget berarti kan 1 per misalkan besar itu berapa 0,001 gak tau 0-nya berapa ya nah itu kan kalau misalkan dijadikan pecahan kan nanti dibalik eh sorry 1 per berapa tadi bilangannya misalkan 1 triliun jadi 0,001 itu mendekatinya 0 jelas ya nah maka limit yang ini itu sebetulnya kalau dituliskan langkah-langkahnya tapi gak apa-apa sih langsung cara cepat gitu gampang memang limit itu jadi maksudnya langkah-langkahnya gimana itu dibagi atau ya dibagi dengan pangkat tertingginya dari penyebut koefisiennya dibagi pangkat tertinggi penyebut jangan pembilang selalu begitu kalau mau secara cepat ya tadi ini kan pangkatnya sama tapi kalau secara konseptual ini dibagi dengan pangkat tertingginya penyebut atau dikali masing-masing 1 per ini jadi 7x pangkat 5 dibagi sorry dikali 1 per x pangkat 5 itu sama dengan sama dengan berapa 7 kan dikurangi 6 per x pangkat 3 paham ini kan x pangkat 3 terus ditambah dengan 1 per x pangkat 5 dibagi dengan 2 ya kan ditambah 3 per x pangkat berapa capita 4 4 ya kode bang ya gak apa-apa dia pakai sandy morse oke berarti ini sama dengan berapa nah disini kuncinya limit jadi ini limit ini bisa langsung dimasukkan kan ke pembilang dulu terus penyebut dulu pokoknya menggunakan jadi 7x pangkat dikurangi nah ini 6 dibagi x-nya mendekati tahingga 6 dibagi besar banget berarti dia mendekatinya mendekati 0 begitu maksudnya 1 dibagi x pangkat 5 nah x-nya kan mendekati besar banget berarti 1 per besar banget berarti dia mendekati 0 gitu kan limit kan adalah nilai pendekatan gitu jadi kita memper apa memperhitungkan itu kalau dia mendekati tahingga oh berarti mendekati 0 2 ya tambah 0 tambah 0 makanya jawabannya berapa 7 per 2 cukup jelas nah kalau contoh yang ini kenapa kok kalau yang M kurang dari M itu jawabannya 0 ya dan seterusnya yang atas uang yang bawah ya contohnya limit x mendekati tahingga dari x pangkat 3 ke 2 lah ya min 1 biar cepat belakangnya dikitukan aja kemudian dibagi dengan 5 x pangkat 4 plus 7 x kwadrat min 6 nah kenapa ini hasilnya kan dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut berarti masing-masing dibagi dengan x pangkat 4 jelas eh nah jadi 2 x pangkat 3 itu dibagi dengan x pangkat 4 kan atau dikali dengan gini kan gimana jelas semuanya reski ya nah oke jadi dibagi dengan pangkat tertingginya penyebut dibagi dengan x pangkat 4 kan 2 x pangkat 3 dibagi dengan atau dikali dengan 1 per x pangkat 4 itu kan berarti 2 x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 kan artinya gitu itu kan menjadi 2 per x kan dikurangi ini 1 per x pangkat 4 ya nah sementara yang ini 5 x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 berarti kan 5 7 per x kawadrat kan dikurangi 6 per x pangkat nah ini jawabannya berapa jika x yang mendekati tak hingga 2 per tak hingga bosan 2 per bilangan yang sangat besar berarti mendekatinya mendekati 0 dikurangi 0 kan dibagi 5 ditambah 0 dikurangi 0 gitu lah intinya ya selalu 0 per 5 kan nah total per 5 0 tapi kalau 0 per 0 ini bukan ya bukan nilai ya 0 per 0 itu artinya ya semua 0 pokoknya bukan sebuah nilai oke jadi jawabannya kalau yang ini 0 seperti itu ada pertanyaan? nggak ada ya? nggak contoh yang terakhir kalau kenapa kok jadi limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 3 main 2 x plus 1 dibagi dengan x kawadrat main 5 gitu ya kenapa ini jawabannya tak hingga kalau pangkatnya ini lebih besar daripada ini ya ya sama gimana tadi caranya dibagi pangkat tertinggi penyebut jadi dibaginya x kawadrat ya bukan bukan pangkat 3 atau dikali dengan gini nah konsepnya begitu jadi x pangkat 3 dikali dengan 1 per x kawadrat berapa jawabannya x ya kurangi 2 per x kan 1 per x kawadrat dibagi dengan x kawadrat dibagi x kawadrat 1 kan dikurangi 5 per x kawadrat ini jawabannya apa kalau dimasukkan x berganti tak hingga ini kan x ya langsung aja berarti tak hingga ini ya yay dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 1 main 0 kan begitu jawabannya tak hingga per 1 berarti positif tak hingga kenapa positif ya karena koefisien ini positif coba kalau dia negatif berarti jawabannya juga negatif tak hingga nah itu sudah semuanya ya mencakup ketiga contoh itu nah berarti sudah ya kalian kerjakan soalnya mana ini gak ada ya yang ke toilet ke toilet ya ini halaman 140 nomor 8 gak mau apa ini 40 nomor 8 itu sebelum nomor 8 yang belum dikerjakan berapa 7 nomor 1 2 eh gak udah nomor 6 7 6 6 mudah 1 sama 7 aku kok 6 belum aku kan kemarin keluar duluan eh 1 udah 7 doang 5 udah 5 udah tidak ada 5 6 apa 5 tidak ada 6 B ya weh 7 itu dikerjakan di rumah loh PR itu kapan ya Allah ke PR KB silahkan dijawab nomor 8 jawabannya apa ayo jauh semangat jauh semangat sabita eh 0 gak sih ini gedean yang bawah 0 0 0 intinya dibagi dengan pangkat tertinggi penya kalau mau dihafalkan ya tadi pangkatnya kalau pangkatnya yang atas itu kurang dari yang bawah berarti jawabannya 0 kalau ragu-ragu ya dijabarkan aja ya jadi limit x menegati tak hingga dari x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi eh ditambah 3 dibagi x pangkat 5 ditambah x men 2 jika ini berarti langsung aja ya di apa namanya dikali atau dikali ini dikali 1 per berapa x pangkat 5 ya ini kalau mau dituliskan caranya begini nah x pangkat 3 dikali ini berarti kan 1 per x kuadrat kan ditambah 1 per x pangkat 3 ditambah 3 per x pangkat 5 nah ini 1 nah ini 1 tambah 1 per x pangkat 4 min 2 per x pangkat 5 5 berarti jawabannya nah ini kalau mendekati 0 ya sama kayak tadi 1 per mendekati tak hingga kalau mendekati 0 mendekati tak hingga berarti berarti nilainya itu mendekati 0 begitu maksudnya nilai pendekatannya itu 0 ditambah 0 ditambah 0 bagi 1 tambah 0 min 0 begitu kan berarti jawabannya adalah 0 per 1 berarti dengan 0 oke itu nomor 8 berarti enggak apa-apa kerjakan nomor 9 biar di review itu itu menggunakan apa itu itu yang dikali sejenis oh sebentar bukan 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 ini yang pakai sifat-sifat itu kok bukan pertama itu disubstitusikan dulu kalau nilainya itu ada ya sudah itu oh gitu kalau nilainya 0 per 0 itu kalian harus faktorkan atau digalikan sekawan seperti itu berarti ini 0 per 1 akar 1 0 per akar 1 mana akar 1 1 tambah 3 kurang 2 4 kurang 2 2 oh akar 2 0 per 2 0 per 0 kan 0 per akar 2 bukan bukan 0 per akar 2 mana akar 2 mana akar 2 kan x kuadrat berarti kan 1 pangkat 2 1 tambah 3 oh ini tuh sampai 3 aja Min 2 nya tuh gak di atas oh iya mungkin langsung ya iya oh iya berarti betul dikali kan sekawan ayo kan dikali kan sekawan betul gak kelihatan dari Dal iya ayo Dal semangat loh aku tau iya tak melo jawabannya aku malas ngitung dikalikan sekawan dikalikan sekawan aku lupa caranya x kuadrat plus 3 plus 2 oh iya 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 panjang banget atas bawah min eh plus ya x kuadrat plus 3 min 2 berarti dikali dikali piro plus 2 x kuadrat plus 3 min 2 eh plus 2 gimana nih yang lain gak ikut diskusi juga x kuadrat plus 3 ayo x kuadrat x kuadrat yang bawah yang bawah dulu yang bawah dulu iya yang bawah kuatrat plus 3 min 4 iya iya ini bismal gak pernah ikut ya iya kak urung kok kok gitu sih nulisnya bener tak ini iya yang bawahnya x kuadrat plus 3 min 4 x kuadrat plus 3 kok aku gak percaya oke oke lanjut terus ini x min 1 dalam kurung dalam kurung dalam kurung gitu gak apa kan iya iya tadi kan dimasukkan alpurnal ya emang harus dimasukkan dulu di cek kemudian dikalikan sekarang berarti ini ya enggak kemarin terus iya oh ini di faktorin bawahnya iya gak sih ya Allah gak cukup adal ini kemarin belum ya Dalia apa halo belum ya belum ya belum ya x kuadrat x min 1 x plus 4 nah waduh koneksi apaan deh hasilnya terus dicoret dicoret sisa x kuadrat plus 3 angkat ini deh itulah yang bawah x kuadrat plus 3 min 4 iya terus difaktorin kan jadi x min 1 x plus 4 x min 1 dicoret dicoret terus sisa x kuadrat plus 3 eh akar x kuadrat plus 3 plus 2 siapain aku gak tau ya dikuung kak loh gak gitu aku kak yang bawah gak perlu dikuung kak kenapa yang bawah perlu dikuung kak loh ini loh ini kali ini kan akarnya hilang ya A min B kali A plus B berarti kan A kuadrat berarti akar ini kuadrat kan berarti akarnya hilang dikuadrat dikuungnya kenapa oh ya gak dikurungnya gak apa-apa ya dikurungnya biar paham aja kalau ini tuh A kuadrat berarti hasilnya apa x kuadrat min 1 ya jadi x kuadrat min 1 itu kan difaktorkan bisa iya kan x kuadrat min 1 langsung aja dipercepat ya karena yang atas ini ditulis terus tetep ya ini kan jawabannya kan x kuadrat min 1 itu langsung aja difaktorkan apa x min 1 x mu 1 kan loh oh iya gitu aja betul min 4 nya kemana kak kemana kemana 4 min 4 nya ini kan 3 dikurangi 4 1 min 1 oh iya oke jadi x kuadrat min 1 kan jadinya keluar kan gak apa-apa kan sudah selesai di terus yang atasnya gimana yang atas iya kan jadinya biarin aja tinggal ini jangan dijabarkan dimasukin oh iya oke terus tinggal dimasukin kenapa gak perlu dijabarkan karena kalian jabarkan kalau tambah bingung jadi ini tuh kan yang membuat 0 kan coba kalian masukkan x 1 kesini jadi x 1 min 1 0 kan nah itu justru dia itu harus disisirkan dan dieliminasi tujuannya itu seperti itu dalam mengerjakan 2 2 jawabannya jawabannya 2 berarti kan akar ya 1 dikwadratan tambah 3 berarti 4 2 eh dibagi 1 tambah 1 berarti 2 tambah 2 4 per 2 2 oke kenapa ada yang mau tanya Yuka enggak oh itu aturannya perkalian sekawan itu bagaimana perkalian sekawan yaitu ini kalau tadi kan dimasukkan 0 per 0 ya ini ya ini kan dimasukkan 0 per 0 kalau x yang dimasukkan disini 1 0 1 min 1 0 per 0 ini biasanya kali sekawan biasanya kalau ada akar-akarnya gini sekawannya gimana ini kan ini min ini ya dikali ini plus gitu gitu Yuka oh tapi oh itu kok kenapa 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 yang mana yang diganti cuman cuman yang diganti jadi jadi yang ini kan main Yuka yang ini plus udah itu yang diganti sekawan cuman mainnya aja iya yang tengah-tengah bukan yang di dalam akar ini gitu Coba dicara dulu jadi nomor 7 bahasa ya itu tinggal difaktor-faktorkan itu dal lagi males lagi ngepleng belum makan malah malah curhat kamu sama sih belum makan ya halo ataya dulu kan ini lagi tinggal turun halo halo belajar yes ya ya dicatat ya di screenshot lah Rizky halo Rizky malas Assalamualaikum Rizky wih alamat ini tinggal ngali ini halo aman halo catatan putus-putus ya oh ya makanya oh ya siap sabar ya bintang-bintang gak bau ya kayak gitu juga mau lho sudah ya sudah kita lanjutkan nomor 7 pokoknya PR itu nanti apa tak tandai apa nanti bahasnya kita terakhir-terakhir ya pas review-review tapi pakai yang mana pakai sifat yang mana pakai pemfaktoran kan kita bahasnya nomor 10 dulu nah langsung aja lah Kak Firman bahas lah jadi gini pakai cara cepat ya cara cepat cara cepatnya gimana ya karena fokus dengan pangkat tertinggi ya jadi limit X mendekati tak hingga dari 2 X min 1 pangkat 3 dibagi dengan 1 min 3 X pangkatnya 3 juga berapa menurut muda 8 per 27 8 per 27 ya ya kok bisa langsung aja langsung aja tapi salah minus 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 ya minus ya nah mana lah pangkat minus kok cara cepatnya gimana nah diambil pangkat tertinggi yang ada di dalam ini berapa 3 bukan pangkat tertingginya diambil aja yang 2 X kan 2 X ambil aja 2 X terus dipangkat 3 terus yang ini yang min 3 X itu yang diambil ini kan pangkat tertungginya ini min nya dibawah iya nah ini dipangkatnya jadi berapa 8 X pangkat 3 dibagi dengan min 27 pangkat 3 ini pun limitnya gak perlu dimasukkan loh kalau misalkan ini kan gak ada plus-plusnya gitu ya ini kan bisa langsung dicoret gak apa-apa berarti kan menjadi limit ini kan kayak K gitu konstanta jadi yaudah jawabannya itu nah gitu ya karena tadi sudah ada cara tepatnya jadi ini yang diambil cuma yang ini kalau kalian pangkatkan wah pusing ini dijabarkan itu itu adalah langkah yang tidak perlu ada lagi cara 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 menggunakan tadi sifatnya tadi ya sifatnya yang tadi loh guys yang sifatnya limit cara 2 ini nah sifatnya gimana kalau ada ini pangkat 3 per ini pangkat 3 berarti semuanya dibangkati 3 ini sifat eksponen ya ya kan nah ini bisa akar eh akar bisa limitnya limit X mendekati tak hingga dari 2 X 1 per ini tak balik ya itu pangkat 3 nah cari limitnya ini berapa limitnya ini kan berarti pangkat tertingginya berapa ini kan sama kan pangkatnya 1 pangkat 1 ya sama berarti jawabannya kan min 2 eh sorry 2 per min per min 3 ya di pangkat 3 sama jawabannya gitu jadi tidak ada yang kontradiksi ya paham iya kalau nomor 11 jawabannya apa guys 11 halo 11 tak terhingga halo halo jawabannya berapa kalau sesuai dengan hafalannya tadi saya itu tak hafal loh kak kenapa berapa tak terhingga tak terhingga betul tak terhingga karena dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut ingat ya itu penting loh bukan dibagi pangkat tertingginya tapi dibagi pangkat tertinggi penyebut oke jadi nah dibagi pangkat tertinggi penyebutnya kan berarti dibagi dengan X pangkat 3 kan berarti ini 1 4 per X pangkat 2 min 2 per X pangkat 3 gitu ya kalau ini kan dibagi X pangkat 3 berarti ini X kuadrat kan gini kan berarti ini kan tak hingga kuadrat ya kan tambah 0 tambah 0 per berapa ini 1 tambah 0 min 0 kan begitu berarti tak hingga tak hingga dikuadratkan berapa ya tak hingga tak hingga aja gak tau kok dikuadratkan ya kan misalkan tak hingga itu 1 triliun kemudian itu kalian kuadratkan berarti 10 pangkat berapa 1 triliun itu 10 pangkat berapa 12 ya terus dipangkatkan 2 berarti menjadi 10 pangkat 24 gitu kan nah tapi kan tak hingga kan gak tau berapa ya kalau berarti yang tak hingga yang 10 pangkat 24 dong gak gitu pusing gitu kan yang lebih besar tak hingga itu pokoknya simbol untuk bilangan yang terbesar yang tidak kita ketahui cukup ini yang nomor 10-11 jelas ya kenapa gak videonya bisa ditahu bisa di oh ya iya sih cuma ya nunggu ya mungkin nunggu oke cukup jelas untuk yang apa tadi tipe 1 kan berarti kan ada tipe 2 yang di buku sini kebetulan tidak ada ada atau tidak gak ada iya gak ada jadi adanya itu cuma langsung soalnya guys jadi kalian langsung disuguhkan ya soal disitu yang lebih enak mungkin kita bahasnya yang nomor 12 aja langsung ya jadi tipenya nomor 12 apa itu ada sin-sin oh bukan itu 13 kan itu next ya jadi untuk selanjutnya mungkin limitnya limit trigonometri ya jadi sekarang kita bahas yang tipe tipe 2 tipe 2 dari turunan apa tadi ekor turunan limit dari limit perkalian ekor perkalian limit apa limit tak hingga jadi limit tak hingga mendekati tak hingga maksudnya yang tipe 2 tipe 2 itu seperti apa jadi limitnya gini akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurangi BX kuadrat plus IX plus L itu ya limitnya ya jika A sama dengan P nah nilai limitnya itu sama dengan apa nah ini dihafalkan B men I B men I per 2 akar A atau akar P sama aja kan jika A kurang dari P nilai limitnya itu sama dengan apa A kurang dari P berarti negatif tak hingga jika apa gak ada di buku ya yang ini gak ada makanya ada di internet banyak kok nah ini bukunya kan spesial kata kuncinya apa di internet kenapa kata kuncinya kata kunci apa maksudnya ya buatnya limit tak hingga limit tak hingga selisih akar ini kan selisih akar ini ada akar ini ada akar dia berselisih maksudnya berselisih itu kan negatif pengurangan gitu jadi kenapa kok begitu kenapa kok rumusnya kalau A sama dengan P rumusnya ini nah pasti ada alasannya dong ya kan jadi ini cara mengerjakannya penjabaran dari rumusnya sendiri ini dikalikan sekawannya ini jadi akar dari ini ya anggaplah itu X ya isinya itu sama akar dari ini kan ini main berarti dikali dengan plus ya bayangkan itu pasti panjang ya kalian bisa coba penjabaran di sini cari di internet juga ada kok pasti penjabaran ya atau lebih jauhnya nah dijabarkan seret nanti jawabannya adalah ini B main key per 2 akar A seperti itu guys oke contoh soalnya nomor berapa nomor 12 ya ya ini sudah di screenshot jadi soal yang sering muncul itu adalah yang ketika A nya sama dengan P seperti nomor 12 A nya berapa nomor 12 12 4 ya P nya P nya juga 4 ya iyo ya nah gitu jadi kita mengerjakannya dengan itu saja ya jadi tadi aja kalau mengerjakan perkalian sekawan aja rumitnya kayak gitu apalagi ini yang akar main akar jadi kalau kalian menggunakan cara yang biasa ini dikalikan gitu kan jabarkan ini nah itu sangat panjang ya jadi kalian tinggal hafalkan aja ini rumusnya B main key per 2 akar setuju ya sudah selanjutnya kita kerjakan nomor 12 itu E kak apa jawabannya E D E E limit 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 X aduh X mendekati hingga dari akar ini harus dikurung ya kenapa ya karena limit dari itu jadi bukan yang di depan aja yang di limitkan ya nilai limitnya 2 ya apanya nilai limitnya oh 2 iya itu E jawabannya betul jadi perhatikan dulu ini A sama dengan P kan sama-sama 4 ya sudah berarti jawabannya ini B ini kan A ini B ini C P E nah kan gitu tinggal dipahamkan aja polanya gitu ya simple jadi apa jawabannya kalau A sama dengan B berarti ya B main B main key per 2 akar A B nya berapa 3 dikurangi negatif 5 kan per 2 kali akar 4 berarti 8 dibagi akar 4 itu kan 2 kali 2 4 ya 2 eh jawabannya nah coba kalian kerjakan nomor 4 yang urayan oh urayan sama sama kan otopersis 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 gampang ya limit X menekati sehingga dari berapa ini oke nanti next yang ada berapa ya 11 lebih 5 oh 11 lebih 20 ya 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 dari akar berapa ya itu tinggal dimaksudkan aja ya 3 nggak jawabannya 3 wow oke ini selalu pin loh ya guys ini kalau plus beda lagi loh rumusnya nggak ada apa malah nggak ada jadi memang limit-limit itu kan memang fungsinya fungsi yang spesial ya kalau nggak ya nggak ada nilai limitnya berarti kan jadi seperti itu kalian hafalkan aja tipe-tipenya tadi ya jadi sudah ada berapa tadi aduh kalau yang tak hingga itu ada 2 ya jadi ini dikurangi berapa tadi 9x kuadrat min 10x plus 2 nah kalian perhatikan disini sama kan A sama P-nya sama berarti jawabannya ini min-min ini berarti B min Ki Ki-nya kan min 10 per iya kinyal itu aku sudah reseble-kan kalian jadi sinyal ternyata selama ini se-uzon se-uzon iya kan nggak tahu jadi 8 plus 16 ya berapa ini 2 x 3 6 3 3 x 3 oh ya oke itu yang mau foto dulu jawabannya ya terus yang 5 apa sekalian kita lihat ke situ ya oh yaudah semangat oh ini yang tadi sifat awal-awalnya 8 per min 4 gitu iya min 2 ya betul min 2 ya pokoknya diperhatikan pangkat tertingginya ya ya pangkat tertinggi dari masing-masing itu kalau sama ya langsung aja ya jadi pokoknya kalau bentuknya pecahan terus kan ini bisa diputar seperti ini nah ini kan pangkatnya sama ya bentuknya dipangkat 1 kan semua sama ya langsung aja jawabannya adalah 8 per min 4 betul nomor 1 lain ya Pak ya Pak ya betul sekali itu terakhir ya guys jadi nanti karena jam 11.20 ada yang ngajar lagi kakaknya ya jadi meskipun tadi molar 15 menit lebih ya gak apa-apa iya lama tadi kan harusnya 9.50 ya ya itu berarti nanti kalian kerjakan nomor 7 loh ya pokoknya ya aku sudah terus dikumpul gitu iya dikumpulin ke Kak Firman kapan seminggu 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 ya oke besok loh libur ya masih ada Sabtu minggu juga libur kita masih kita ada tugas juga bahasa inggris bahasa inggris sejala bahasa inggris aku udah suruh bikin eks-eks itu loh yang ya Kak Firman satu soal aja mas satu soal jawabnya berapa menit lumayan itu satu soal itu satu lembar folio di-scan atau di-foto aja kirim ke WA-nya Kak Firman atau ke KA oke ya satu minggu waktunya nah satu minggu tak tunggu oh satu minggu nanti yang ngirim nanti dapat nilai plus-plus lah auto bagus apa yang ngirim apa ya yang jawab yang ngerjakan salah gak apa asal ngirim dihitung salahin jadi yang ngirim terakhir ya kenapa ya 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 itu di ituin dulu di disubstitusiin dulu dipecah di sega ini caranya kalau dimasukkan langsung boleh kan ya boleh lah tuh boleh ya apa sih 4 plus 6 4 plus 2 12 akar 12 oh iya tadi lupa yang tak hingga tadi lalu tadi lupa yang tak hingga tadi kenapa kalau gak berpikir substitusi iya pertama memang harus dicoba dulu coba 8 kali tak hingga jadi nanti kan jawabannya pasti tak hingga per tak hingga nah ini juga mana ada 8 tak hingga nah makanya itu juga bukan jawaban jadi 0 tadi kan yang sebelumnya 0 per 0 terus sekarang ada tak hingga per tak hingga itu bukan jawaban nanti ada halaman berapa halaman berapa sih ini halaman kurayan yuk kurayan kurayan 1 plus 1 lho yuk jadi ini langsung disubstitusikan ya jadi 2 dikuadratkan 4 ditambah berapa ini 6 sama 2 2 ke 3 lan ya 2 ke 3 12 2 ke 3 yaudah gitu aja jadi emang harus dicoba substitusikan dulu ya pak betul dah jadi seperti itu caranya memang harus dicoba dulu disubstitusikan berarti gak boleh seujun dulu ya pak jadi kalau disubstitusikan itu masuk ke situ berarti nilai fungsi itu continue ya jadi ya maksudnya fungsinya continue gak terputus atau bagaimana jadi ya lurus oke waktunya sudah habis guys ya terima kasih sudah hadirannya ini kak firman gimana sudah ini ya stop share ya kak absen dulu ya kak firman absen ini kak firman brain screen ya oke harusnya ini pakai video semua loh absen ini gimana yoga yoga gak apa-apa oke sampai ketemu di kesempatan selanjutnya nanti barangkali pastinya mat minat ya kan ini oke see you assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati